Jadi ini adalah piring yang ketiga yang pecah di minggu ini teman-teman Bayangkan 3 piring dalam 1 minggu Ini kalau tidak ada upaya pencegahan bisa-bisa habis piring di rumah Akhirnya kita beli piring pengganti teman-teman Ada 2 macam piring penggantinya Satu piring stainless dan satunya lagi piring seng Piring seng ini mungkin teman-teman sering lihat ya Penampakannya itu vintage ya, klasik Kita buka yang satu ini Isinya adalah piring stainless teman-teman Kita lepaskan dari pembungkusnya Oke ini dia penampakannya Ada 4 macam Piring stainless ini diameternya cukup lebar Yaitu 22 cm Bahannya cukup tebal Sehingga kalau jatuh Dia itu tidak gampang penyok Kita buka paket satunya lagi Yang berisi piring seng Yang dilapisi dengan lapisan enamel Orang-orang biasa juga menyebut piring ini dengan piring enamel Nah ini dia teman-teman Mungkin kalian sering melihat piring ini ya Di kampung-kampung biasa ini piring digunakan ya Piring seperti ini digunakan Ada juga restoran yang pakai piring model seperti ini ya Karena mungkin apa namanya Sesuai konsepnya Konsep vintage atau konsep klasik ya Piring seng yang ada di tangan saya ini Diameternya lebih kecil dari piring stainless Dia itu diameternya cuma 20 cm Meskipun begitu masih oke lah Masih cukup ya Masih pantas untuk diisi makanan satu porsi Teman-teman tidak perlu khawatir Karena lapisan enamel ini sangat aman Jika bersentuhan dengan makanan Meski begitu teman-teman juga harus hati-hati Apabila lapisan enamel ini terkelupas Karena seng yang ada di dalamnya Sangat mudah sekali berkarat Jika itu terjadi Maka segera singkirkan piring enamel itu dari rumah Jangan digunakan lagi Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya